Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara mengatakan progres capaian pembangunan ibu kota Nusantara saat ini sudah mencapai 38,1% ada lebih 1% dari informasi sebelumnya artinya setiap hari ada kenaikan progres pembangunan di ibu kota Nusantara ini status untuk soal progres pembangunan ibu kota Nusantara untuk gelombang pertama per 3 Agustus mencapai 38,1% ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga nah jadi ini kan sudah sekitar pertengahan bulan Agustus paling tidak naik beberapa persen lah dari angka sebelumnya Danis juga menambahkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara gelombang pertama meliputi proyek-proyek yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021 seperti pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1 bendungan sepaku semoy dan istana negara dan kantor presiden selain gelombang pertama Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan IKN gelombang kedua gelombang kedua itu meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April hingga Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah susun ASN Ibu Kota Nusantara sebagai informasi Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045 dibangun dengan identitas nasional Ibu Kota Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia Sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia sebelumnya kan dikenal sebagai Jawa Sentris nah dengan adanya pembangunan ini akan merubah citra Indonesia menjadi Indonesia Sentris karena penyebaran pembangunan itu mulai merata ya dari Sabang sampai Meraukini visi Ibu Kota Nusantara sebagai Smart Porek City menjadi panduan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung dan tetap memperhatikan aspek lingkungan pada tahap awal di tahun 2022 hingga 2024 mendatang pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan jadi nantinya di Ibu Kota Nusantara ini akan memiliki 70% area hijau dan sisanya itu menjadi transportasi publik serta juga ada pengurangan suhu 2 derajat sebagai informasi jarak tempuh dari suatu tempat ke tempat lainnya di kompleks IKN ini diprediksi hanya membutuhkan sekitar 10 menit sehingga Ibu Kota Nusantara akan menjadi kota inklusif terbuka dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan itu dulu informasi dari channel BorneoTube jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!